Zakiya Arvan Kian terlihat menawan saat mengabarkan berita-berita aktual. Dan berikut kami hadirkan kisah para petugas pemakaman dari posko PMI Kedal. Kami langsung bergabung bersama dengan rekan Reno Reksa untuk informasi selekatnya. Reno Eksito mana saja. Soal malam Zakiya dan pemirsa jadi informasi atas laporan Anda. Dan pemikiran Raka Buning Raka diketahui berstatus positif COVID-19. Kabar tersebut disampaikan putra suruh Presiden Joko Widodo itu kepada wartawan. Polres Karawan juga telah memeriksa 6 orang terkait video viral tersebut. Obat grafis COVID-19 dalam pekan ini. Jurubicara Kemenkominfo, Deddy Permali, menyatakan paket obat ini akan diberikan kepada pasien yang menjalani isolasi mandiri dengan gejala ringan dan tanpa gejala. Disediakan oleh Kimia Pharma dan dibagikan oleh Mbak Binsa dan Mbak Binkam Timmas. 300 ribu paket obat COVID-19 gratis bagi pasien yang menjalani isolasi mandiri di wilayah Jawa dan Bali. Rencananya program paket obat COVID-19 gratis ini akan diluncurkan pada Rabu esok. Bagaimana alur pemberian paket obat gratis ini? Berikut laporan rekan Yunia Harshani dan Juru Kamera Alam Inggrang. Angka kematian akibat COVID-19 mencapai 42 orang pada selasa kemarin. Kasus positif COVID-19 di Kelatep pun terus meningkat. Sementara di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, seorang pemuda ditangkap karena pendapatan melakukan intimidasi terhadap sopir dan perusahaan mobil ambulans. Hanya gara-gara termakan hoax berasal dari rumah sakit swasta. Sebab sejauh ini ada dugaan rumah sakit swasta yang menjadi rujukan lebih menyukai menerima pasien dengan kejala ringan. Hal ini diungkapkan Menteri Kesehatan dalam rapat dengan pendapat bersama DPR terkait kesiapan rumah sakit rujukan menangani pasien COVID-19. COVID-19 semakin meningkat, hanya butuh waktu 11 hari kasus COVID-19 per hari ini di Indonesia melonjak dari 27.000 kasus ke 54.000 kasus per hari ini. Sementara tenaga kesehatan mulai kelelahan dan kewalahan karena tidak sedikit yang terpapar COVID-19. Bagaimana kesiapan rumah sakit menghadapi lonjakan kasus yang belum juga landai? Kami sudah terhubung bersama dengan Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Ibu Lia G. Parta Kusuma, 64.000 kasus. Nah kami ingin mengonfirmasi dari persis sendiri, seperti apa sebenarnya kondisi di lapangan? Apakah kondisi rumah sakit-rumah sakit khususnya di Pulau Jawa ini, tren kasus harian rawat inatnya ini semakin meningkat atau justru sudah menurun? Assalamualaikum. Sudah adakah begitu worst case skenario yang disiapkan jika lonjakan kasus ini masih terus terjadi? Setidaknya ini diprediksi hingga akhir Juli, masih kondisinya akan seperti ini. Senegara Ataubin menggelar vaksinasi massal untuk pelajar dan warga secara door-to-door. Total ada 50.000 warga yang ditargetkan akan menerima vaksin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.